Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia biasanya di hari Rabu kita mengulas titel tosde dan kebetulan juga tadi di kolom komentar ada kawan-kawan yang ingin melihat permainan jospem kawan yang tampil ciamik di sesi akhir memenangkan sesi akhir dengan rekor sempurna kawan 11 kali menang, luar biasa tapi sementara saya pending kawan untuk hari ini saya simpan buat besok karena untuk video kali ini admin punya game yang bagus dari Dani Dubov di Russian Super Final Championship 2024 kemarin juga kita lihat salah satu permainan Dani Dubov dengan korban kuda untuk mendapatkan pion-pion kawan punya kesempatan menang tapi terlewatkan di babak ke-7 kali ini game yang kalian tunggu-tunggu game kemenangan Dani Dubov akhirnya tiba di babak ke-10 mengangkat posisi Dani Dubov dari posisi 8 merangkak naik ke posisi 3 dengan perolehan 5,5 poin kawan selisih 1 poin dari Esipenko atau Artimyev tinggal 1 babak lagi kawan babak 11 ada 2 kandidat pemenang disini apakah Esipenko atau Artimyev kawan dengan 6,5 poin yang sama kalau kedua pemain ini kalah Dubov menang ada pemain yang mempunyai poin yang sama lagi di babak terakhir ada Tai Briggs kawan masih ada kesempatan yang punya 5,5 poin ini untuk menyamai 6,5 poin jika kedua pemain ini kalah di babak terakhir oke Dani Dubov di babak ke-10 berhadapan dengan Grandmaster F. Janinajer Grandmaster Senior berisi 47 tahun dan Dubov hitam putih mengawali dengan pion E4 pion C5 sisila defense kuda F3 pion D6 pion D4 pion pukul ambil balik oleh kuda kuda F6 kuda C3 lindungi pion dan Dubov bermain dengan variasi sisila naga apapun pembukaannya kawan Dubov menyukai settingan Viagento sisila dragon di atas papan gajah E3 gajah G7 pion F3 masih di calur utama baru disini Dubov memilih jalur sampingan dengan pion H5 jalur utamanya kalian dahulukan rokade atau kalian dahulukan kuda C6 nanti bangunan permainannya sama urutan berbeda dengan rokade putih lanjutkan menteri D2 baru kuda C6 gajah C4 gajah D7 rokade panjang benteng C8 jalur utama permainan sisila naga nah kalian lanjutkan pertukaran K ataupun gajah mundur ke petak B3 gajah mundur lagi ke petak E2 silahkan tapi kalau Stockfish menyukai gajah B3 dan pertukaran kuda langsung disini kembali lagi ke permainan aslinya kawan memilih jalur sampingan dengan pion H5 dan menteri naik ke petak D2 satu-satunya langkah yang paling banyak diambil putih di posisi ini kawan tapi F Jenny Najar langsung memilih langkah baru gajah C4 yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke delapan di sisila dragon ini Dubob dengan pion A6 pion A4 hentikan pion B5 kuda B ke D7 lanjut dubob rokade pendek dipilih oleh putih kawan dubob menteri C7 menyerang gajah gajah mundur ke A2 dan pion B6 untuk keluarkan gajah terang di diagonal terang panjang tapi diagonal terang panjang rasanya tidak menjanjikan bagi gajah terang kawan tapi apapun masih bisa juga terjadi nanti beberapa langkah berikutnya mungkin diagonal ini bisa dibuka oleh hitam atau Danny Dubob dan kebetulan juga putih dorong pion F4 nya menteri naik ke petak D2 kawan ataupun ke petak E2 tidak terpuru-puru untuk dorong pion F4 yang kuat nah dorong pion F4 gajah B7 kedepannya gajah ini harus diperhatikan oleh putih kawan putih dorong pion F5 nya terus menawarkan pion E4 ditolak oleh dubob malah ditawari dubob pion kawan ada pengorbanan ditawari pengorbanan oleh Dali Dubob memang korban pion ini tidak akan mungkin diambil oleh hitam kalau sampai nekat ambil pion ini kawan dengan kuda maka ada kuda bergerak ke petak D5 ancam menteri kalau disikat oleh gajah ambil balik oleh gajah tusukan pada kuda pada penteng hitam kalah atau mungkin di posisi ini menteri ini langsung naik kawan putih akan membuka lanjut F nah kalau kalian sikat kuda sekarang maka lanjut kuda ini bisa bergerak ke petak F5 discover attack pada menteri menteri kemana enaknya mau sikat gajah kah atau mundur mundur ke petak C6 gajah gelap jatuh temponya skat juga runyam posisi hitam di posisi ini ngawan sudah runyam benar-benar kolaps jadi tidak akan berani ambil pion yang terlihat bahaya nol ini pion racun dubob lebih memilih korbankan pion tidak diambil kuda F3 pilihan putih diambil pun sepertinya juga tidak ada masalah sementara waktu memang kompensasi yang didapat oleh hitam adalah lajur geser yang diterbuka kalau ada menteri C5 untuk tekan kuda disini mungkin nanti bersama gajah raja tinggal geser saja untuk menghindari pin jangan kalian blokade dengan gajah E3 karena ada kuda G4 oke kembali lagi ke langkasnya jadi kuda F3 dipilih oleh putih tentu dubob dorong pion G4 kuda G5 bersama gajah mengincar peta F7 ada pion tidak mungkin dorong pion E6 benteng F8 pilihan dari dubob dubob sudah tidak bisa rokade pendek lagi opsinya ya rokade panjang kalau mau menteri naik ke peta E2 ada benteng C8 kemudian benteng AD1 dubob lanjutkan kuda ke E5 kuda ini posisinya sangat sentris kawan sudah tidak ada gangguan lagi dengan pion D pion F sudah tidak ada lagi dan juga kuda penting untuk menjaga peta F7 agar bentengnya leluasa bergerak kembali kelajur G kelajur H nanti kawan putih merespon dengan menteri ke peta F2 sedang mengincar pion dubob melepaskannya kawan menteri mundur ke B8 gajah ambil pion B6 ada gajah H6 gajah mundur ke peta E3 pertahankan posisi kuda karena memang kuda sulit dipindah lagi tidak mempunyai ruang yang bagus lagi kawan ada pion-pion disini jadi pertahankan dengan gajah E3 tapi disini pion G3 kelanjutan Dali Dubob berikan ruang bagi kuda juga nanti kawan menteri ambil pion G3 Dubob sudah mengorbankan dua pion disini tapi ide dari Dali Dubob adalah benteng G8 menekan kuda dua kali dan kuda ini juga siap mengikutinya nanti disini pun juga kawan coba lihat posisi kuda menteri dalam posisi yang sangat sulit sekarang Dubob sudah keluar menyerang walaupun Dubob sudah tidak bisa rokade lagi rajanya tertahan di pusat kawan pion H4 pertahankan posisi kuda dan Dubob korban benteng sikat kuda C3 agar tidak ada lagi yang menjaga peta E4 pion B ambil benteng C3 kemudian kuda ambil pion E4 ancam menteri juga tekan kuda disini menteri mundur ke E1 dan giliran menteri beraksi kawan bersama gajah di diakonal terang siap lucuti lajur G posisi perwira-perwira hitam sudah sangat bagus disini tapi engine menilai putih masih baik-baik saja dan benteng F2 merupakan jawaban terbaik di posisi ini kawan untuk mempertahankan pion G2 terlihat mengorbankan benteng juga kawan bisa kalian sikat tapi yang lebih kuat adalah sikat kuda G5 dengan gajah ataupun dengan kuda tapi putih blunder dengan pion G3 Dubob meluncurkan gajah sikat kuda G5 ambil balik menggunakan pion Dubob korbankan benteng disini kawan lagi-lagi korban kualitas luar biasa setelah benteng dilajur C sekarang benteng dilajur G diambil oleh gajah ternyata blunder ke peta F4 saja yang kuat disini untuk pertahankan pion G3 mungkin ada pion H4 kalian sikat kuda di peta E5 atau pion F6 tapi simple kawan seperti kita ada mangsa yang besar caplok saja ternyata blunder gajah ambil benteng G5 ambil balik oleh kuda dan ancamannya disini kawan ancaman skag garbuan juga ada potensi skag kuda G4 nanti dieksekusi dengan langkah kuda H3 skag ruang terang dijaga oleh gajah harus berhati-hati ada ancaman skag benteng D3 yang kuat dengan menteri kepetak E2 untuk jaga petak F3 dari potensi salah satu kuda yang ingin melakukan manuver untuk skag garbuan kuda akan kepetak G4 kawan dan bisa skag mat satu langkah berikutnya berikan ruang pergerakan bagi raja angkat benteng kuda bergerak ke H3 skag raja kepetak F1 memang korban benteng mau gimana lagi posisi sudah kolaps kawan terpaksa tapi benteng D3 pilihan dari putih dan disini Dupop melanjutkan dengan langkah menteri A7 skag di posisi FJ menyerah menyerah kawan ancaman disitu tadi silahkan kalian otak atik idenya seperti itu tadi kawan kalau ada tantangan menteri disini kepetak E3 kuda H3 skag raja bergeser kesini kawan maka dikuti kuda G4 skag raja ambil kuda dikuti menteri jatuh sudah variasi apapun kawan kalau tidak ingin kena skag mat korban menteri kawan mau blokade dengan penteng tetap kawan salah satu kuda bisa mendapatkan menteri nah kalau disini blokade dengan menteri di peta F3 ya sama apapun tetap menteri jatuh nanti kawan tak perlu kita otak atik langkah-langkah yang lain oke itulah kawan permainan cantik dan ini Dupop yang kita tunggu-tunggu korban dua bentengnya kawan tanpa perlu rokade mendapatkan kemenangan di babak ke 10 setelah sebelumnya 9 kali remis banyak kehilangan elo rating dan Dupop sudah keluar dari angka 2700 kawan sudah keluar dari klub 2700 akhirnya game ini yang kita tunggu-tunggu sangat kompleks bikin pusing juga kawan admin ambil simpelnya saja seperti itu oke semoga permainan Dali Dali Dupop tadi bisa menghibur kalian kawan besoklah kita akan ulas permainan di titel Tuesday sambil menunggu babak terakhir dari Singville Cup semoga permainan Dali Dupop ini bisa menghibur kalian kawan dengan permainan Shishla Dragon Pion H5 ini kawan bisa kalian pilih daripada langkah rokade ataupun bertemu di video-video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh